Di tengah, aksi mogok produksi serta jual para pengrajin tahu dan tempe se-Indonesia yang digelar Senin kemarin hingga Rabu besok akibat tingginya harga kacang kedelai di pasaran. Membuat puluhan para pedagang serta pengrajin tahu tempe di wilayah Bogoraya menggelar aksi sweeping ke sejumlah pabrik hingga lapak tahu tempe yang masih membandel di saat aksi mogok produksi maupun jual para pedagang serta pengelola tahu tempe se-Indonesia. Seperti malam ini, puluhan pedagang serta pengrajin tahu tempe berhasil menyinta puluhan lempeng tempe siap edar di lapak pasar Dramaga serta pabrik tempe di wilayah Cengarang, Dramaga, Bogor. Terima kasih kegiatan hari ini tidak lain yaitu sweeping untuk memastikan bahwa di pasaran tempe yang takut kosong. Jadi sejauh ini sudah lapak mana saja bang yang sudah di sweeping? Sudah dari kemarin itu dari kawan-kawan sudah nyampe ke Cikretek, Lebiliang, Pasar Bogor, Sukasari, Pasar Jumbo, Pasar Merdeka, Pasar Angyar, dan hari ini kita ke pasar Dramaga. Tetapi langsung ke rumah-rumahnya. Rumah-rumahnya. Terus rencana ada kemana lagi bang? Rencana kita akan meluncur ke Lebiliang dan Jembatan Tiga, Cilebut. Bang, ini kan sweeping, tujuan sweepingnya apa sih bang? Tujuan kita itu saya ingin kawan-kawan pengrajin tempe ini kompak, tidak lain yaitu untuk menetandakan harga, menstabilkan harga. Karena beberapa bulan ke sini itu lonjakan yang sangat dinepikan dan suik dikendalikan. Dan bagi kami ini sangat berat, karena kami juga harus menjual dengan harga standar masyarakat bawah. Aksi mogok produksi serta sweeping para pedagang maupun pengrajin tahu tempe di wilayah Bogor kali ini digelar agar semua para pedagang dan pengrajin seragam agar tidak menjual maupun memproduksi sementara hingga Kamis besok, sebelum pemerintah pusat menurunkan kembali harga kacang kedelai seperti semula. Dari drama GAK Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.